Halo guys, semuanya lagi jadi kali ini kita mau unboxing keluarga dari Nokia begini ya, Nokia jadi ini adalah Nokia 3.1 Plus kalau misalkan kita cek kemarin seperti rilis sekitar dan harga resmi itu sekitar 2,4 juta tapi sekarang kalau kalian cek di toko online, itu kurang lebih sekitar 1,8 juta dengan varian 3GB dan di dalam memori 30GB jadi sini boxnya boxnya agak lebar berbandingkan dengan box smartphone pada umumnya, lebih lebar tapi dia lebih tipis jadi lebih lebar jadi untuk covernya sendiri, sini sudah ciri khas daripada si Nokia, gambar bentukan tangan dan juga untuk handphone sendiri terlihat sudah 18 banding 9 nih guys, jadi sudah ikutin perkembangan zaman juga di sini juga bagian bawahnya terdapat Android One jadi dia sudah menggunakan OSnya itu Android One dan ini ada, ya gitu lah bagian kirinya di sini ada Nokia 3.1 Plus dan sudah berbasis Android iya pastilah nah ini dia jadi untuk spesifikasinya itu dia punya layar itu 6 inch dengan resolusinya itu masih HD Plus lalu kameranya ada 2 dimana yang satu itu 13MP satu lagi 5MP dan satu lagi kamera depannya itu 8MP batannya 3500mAh dan juga sudah lengkapnya juga dengan sensor sidik jari dan untuk prosesor sendiri menggunakan CPU MediaTek Helio P22 nih guys dan gak tau juga si bakalan Nokia 3.1 ini bakal laris apa enggak ya karena kita mengingat perkembangan, persaingan handphone jaman now tuh kayaknya uset deh ya ngasih spek yang gimana tapi harganya juga terjangkau yaudah langsung aja kita unboxing untuk si Nokia 3.1 ini nih guys jadi ini dia unitnya kalau gue berbadi jujur sudah lama banget gak pakai Nokia ya gitu kita taruh dulu lalu ada juga SIM ejector ya dia sudah nanem disini gitu nanem SIM ejector ini kayak cuma pembatas biasa lalu juga ada kartu garansi ya kartu garansinya disini list service center-nya berjibun ya sudah banyak banget ya jadi sudah tidak diragukan lagi lalu ada juga ini buku panduan singkat sih dan gak lupa ini si dapet gratisan gitu paket data paket unlimited youtube dan aplikasi lainnya dari IM3 oke balik lagi langsung aja kita cek apalagi ini isi boxnya ini dia paket lengkap ya ada kabel datanya dengan portnya itu micro USB biasa ini agak berantakan ya sudah tidak apa-apa ya lalu juga ada earphone-nya earphone ala Nokia yang tidak ada earbud tapi sudah lebih baik daripada gak ada earphone nyindir siapa mbak ya siapa ajalah yang kesyindir lalu ada juga kepala charger dengan outputnya itu 2A yes jadi ini sudah cukup lengkap yang gak ada itu hanya si softcase-nya ya ya cari aja deh semoga udah banyak di laptop online ya oke jadi cukup lengkap banget ada earphone ada kabel data ada si kepala charger SIM ejector terus katugansi bekupan warn singkat dan juga si unitnya oke mau tau apa unitnya kita rapin dulu biar sedikit lega yo sip balik lagi ke handphone ya langsung aja kita kletek si Nokia 3.1 ini ini guys ini kletek-kletek aja ya hmm hmm biar keliatan baru aduh aduh sebenernya ini bisa didorong kayaknya ini dia wow Nokia 1.8 seperti ini wah menarik kalau misalkan di atas ini ada logo Nokia-nya ada kamera depan 8mm dan juga dia sudah 18.9 ya tapi dia gak ada ambil-ambil notes bagian kiri ada tombol power control volume bagian atas ada port jack audio lalu bagian bawah disini ada port micro USB ada speaker dan juga microphone dan di bagian belakangnya ini dia bagian belakang menarik ya jadi ini asli cakep desainnya kenapa? karena disini kan dual camera belakang ya dual camera belakang plus juga LED flash tapi dilengkapi dengan warna pemanis apa warna silver gitu ya jadi lebih fresh gitu kalau misalkan kan karena backgroundnya itu back covernya itu dia warnanya lebih ke hitam gitu lebih ke biru dongker hitam biru dongker pokoknya gelap ya disini ada listnya gitu jadi semakin manis gitu lalu disini ada sensor sidik jari yang terbilangnya imut ya imut banget ini ya lalu ada logo Nokia-nya disini dan juga sudah berbasis Android One untuk body back covernya ini dia doff ya jadi gak nge-glossy berbeda sama smartphone zaman now yang kayaknya berlomba-lomba ngasih walaupun bodinya plastik tapi kayak berfinishing glass gitu kalau ini Nokia kayaknya dia lebih kalem sih dan ini gak ada efek apapun jadi kayak doff aja doff bahan doff gimana sih kayak gitu deh tapi ini metal nih metal tapi dia bahannya doff gitu ini metal ya coba deh iya metal sih harusnya iya metal metal tapi dia doff nah kita cek juga untuk bagian sim tray-nya dia mau menampung berapa sim sih ah ini dia oke jadi untuk sim-nya itu dia mau menampung 2 sim plus 1 microSD ya walaupun terpisah tapi dia tetap bisa menampung tidak salah sekaligus oke jadi gak ada yang dikorbankan ya kalau misalkan 32GB kurang kalian bisa tambah pakai microSD gitu langsung aja kita nyalain untuk si Nokia 3.1 Plus ini oke buat pake handphonenya jadi ini adalah tampilan utama daripada si Nokia 3.1 ya ini wallpapernya kalau gue pribadi sih kurang suka ya mulanya kayak gini tapi ini bawaan daripada Nokia-nya coba kita cek kira-kira dia punya wallpapernya lain gak sih ya jadi tadi setengaja gue gak ganti memang itu kelihatan biar ini loh bawaannya gue ganti seperti ini aja deh nah jadi untuk layar ini 6 inch lebarnya dan masih HD Plus tapi secara dilihat kalau kita lihat mah gak begitu kelihatan artinya masih tetap enak gitu dilihat ya terus juga tadi gue sempet rekam juga daripada si sensor jari jadi kita test aja kira-kira cepet apa gak sih oke 1,2,3 1,2,3 cus nah jadi terbilangnya akurat ya jadi ini untuk daripada keluaran warnanya sendiri terbilangnya cakep jadi gak ada begitu kelihatan ya dan kita sekarang cek juga untuk bagian UI-nya jadi UI-nya itu ciri khas daripada Android One jadi simple aja gak pake jadi untuk Androidnya sudah menggunakan 9.0 Android Pie jadi sudah yang terbaru untuk saat ini nah sekarang kita cek baterai baterai itu dia 3500 ya 3500 yang mahal gak deket tangan juga dia pasatnya apa enggak dan dia sudah ada NFC jadi kalau misalkan bagi kalian yang apa namanya nanya ada NFC-nya apa enggak ini sudah ada ya tuh jadi untuk CP-nya itu dia Mediatek Helio P22 dengan 12 nanometer ya jadi ini masih pake Mediatek P22 karena kalau mengingat zaman now rasanya sudah pake minimalnya Mediatek P60 ya P60 P70 sekarang dia masih pake P22 tapi bagi kalian sih kira-kira kayak gimana sekarang kita cek juga untuk bagian sensornya jadi ini dia sensornya sudah ada sensor giroskop ya sudah ada juga sensor cahaya waduh lumayan lengkapnya untuk ukuran 1,8 sensor giroskop sensor cahaya sudah ada sensor jarak dekat kompas iya lengkap juga deh nah ini kalau misalkan kalian yang concern sama apa namanya sensor nggak ada giroskopnya ini sudah ada ya nah sekarang kita cek juga untuk bagian kameranya jadi itu kamera belakang itu dia ada dua dimana satu itu 13MP satu lagi 5MP dan lengkapi dengan LED Flash nah ini dia untuk kameranya karena ini tadi gue pake setting base Indonesia jadi mohon dimaklumi ini persegi panorama live bokeh jadi kita bisa atur bokehnya coba ya kita tes sebentar oke jadi pada saat kita live bokeh itu akan ada sedikit tidak untuk mengambil gambarnya nah gitu ya warnanya disini kalau dibandingin sama aslinya disini agak agak menghijau gitu padahal normalnya itu aslinya warnanya kuning kuning coba kita tes lagi untuk warna hijau satu dua tiga oke jadi akan ada jeda sekitar kurang lebih sekitar tiga detik gitu nah oke warnanya agak meleset ya sama aslinya ya ya segitu pokoknya lalu ada juga gerakan lambat atau slow motion ada juga selang waktu atau timelapse ya jadi ini disini semua ya semua beragam disini sekarang kita mau cek bagian kamera depannya set tadaaa kok gelap hmm jadi untuk kamera depannya itu dia sebesar 8MP kita cek nih sebenarnya dia ada ininya gak sih ini untuk apa gerak tidak aktif gerak aktif aduh aku salah setting nih nah ini bisa dibikin beauty nya hingga level berapa gitu pokoknya begitu untuk kameranya ya kenapa agak slow banget kameranya agak jadi bad mood karena agak ininya agak lama jadinya resolusi defaultnya itu 720px tapi kita bisa terus hingga 1080px begitu juga untuk kamera depannya jadi sama ya mentok di 1080px dan juga gak dilengkapi dengan Ace gak ada juga untuk bagian 4K nya gitu sip oke jadi ini gue agak kaget sih kameranya kok agak begini mungkin karena belum sadar juga sih jadi ya masih butuh penyesuaian oke jadi segitu aja untuk unboxing dan kesan pertama gue berniat pegang si Nokia 3.1 ini tadinya mau gue bikin video gitu ya jadi sekalian apa unboxing tes apa gitu cuman kayaknya ini kan fokusnya di unboxing kita sambil ngobrol aja dan ini juga settingan balik lagi ke seperti semula warna putih bosun dengan warna biru yang kemarin karena juga ini warna biru takutnya ntar kebentrok ya yaudah sekian lagi gurunya jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe dan komentar aja di bawah tentang smartphone Nokia 3.1 ini kayak gimana nih guys gitu kalau menurut gue berbadi dengan bodi yang kayak gini ya memang tidak kekinian tapi kalau pas kita lihat itu kayak keliatan mahal gitu ya jadi gak yang nge-glossy nge-glossy radiasi-gradiasi kayak gitu gak dia pede banget dengan polosan dan juga doff gitu bahannya tapi terkesan agak jadi keliatan mahal gitu loh kalau cowok tuh lebih keliatan view bawanya gitu ya ya gitu dan juga disini jelas banget Android One dan ini ini AOD bukan ya bukan sih harusnya sih nah gitu ya oke jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe ke channelnya dan yaudah sekedar lagi dan saatnya bilang see you bye bye po kia Terima kasih telah menonton!